Hai selamat malam selamat malam datang lagi dengan Mas Jai sekarang di sini Bang Jai berdua dengan Mas Ari soalnya kan sudah pulang tadi sekarang dua sama saya lagi ngobrol 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 sambil ngopi ngopi minum susu minum susu lakukan ngopi susu ngobrol terus ngobrol lagi ngobrol tentang masalah tentang kepribadian masing-masing Oh gitu curhat ya intinya mah ngobrolin masalahnya masing-masing ya Bang iya nggak apa-apalah ada temen curhat ya enggak Bang Bang maaf namanya siapa ah Ari ngobrolnya apa tadi Bang ngobrolin ya biasa aja ngobrolin masalah dinas Oh dinas nah disini kamar tuh kemarinnya Hai Abang punya cucian belum diangkatin ya kayak udah diangkat cuman belum dilipet Kiki minta tolong dong Ki tuh Bang Jai cuciannya belum dilipetin Ki tuh tuh ada Kiki nih teman-teman di belakang saya Bang kalau Bang Ari tadi ngobrol kan Bang Ari aslinya mana Bang Ari katanya aslinya aslinya Pontianak iya Bang asli Pontianak Jawa Pontianak kok Jawa Pontianak Jepun ada ke Jawa Pontianak ada Jepun kata menurutnya orang Melayu Jawa Pontianak terus tadi cerita apa aja Bang Ari ceritanya tentang pengalaman dia dari Pontianak nyampe dari kediaman nyampe kesini gitu naik apa katanya ada yang naik bus ada kadang-kadang disamperin sama wanita gitu ya terus kadang-kadang berdiam di namanya apa namanya nih masjid berdiam di masjid berdiam diri di masjid ada yang sholat segala apa gitu melalang gitu jalannya intinya Aari ini awalnya awalnya itu sebenarnya berkelana gitu ya ya apa gimana nyari apa tuh A nyari yang gak ada nyari yang gak ada apa tuh yang gak ada nyari yang gak kelihatan susah dong A yang gak kelihatan dicari-cari susah menurut mamah loh menurut Bang Jai menurut Bang Jai fan-fan aja sih kalau untuk pengalaman pengalaman pribadi maupun pengalaman untuk sosial fan-fan aja tapi kalau menyari yang gak ada kalau menurut mamah susah yang gak ada kok dicari ya susah kan ya kita kan mengenal orang terbaru itu suatu yang gak ada sekali oh gitu oh gitu lah kalau sekarang menurut Bang Ari gimana nih nyari yang gak ada itu susah apa enggak buktinya udah terbukti buktinya udah terbukti udah ada bukti ini susu oh gitu mau nanya nih ngerasa nyaman gak tinggal disini Ari ya Bang Ari kelihatannya abis pendiem banget sih Bang Arinya ayo ngerasanya seneng apa enggak tinggal disini kalau enggak seneng kenapa kalau seneng kenapa kalau enggak seneng saya enggak seneng tapi kalau seneng saya ikut seneng kelihatannya kalau dilihat dari ketawanya ngerasa nyaman minumnya 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 nyaman gak ya lah ditengok kenyamanan itu tergantung dari orangnya good karena menurut saya nyaman belum tentu menurut orang lain nyaman iya kan dinyamankan dinyamankan oh gitu sempit jadi lebar lebar jadi luar biasa amin iya kan itu yang disebut berkah serius iya 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 surat apa yang lagi ngaji iya ada yang lagi ngaji di sebelah kebetulan itu abang belum kenal ya Bang Ari ya belum kenal tadi gak kenalan Bang iya makanya iya tadi gak kenalan ya itu kan kelihatan tadi kelihatan ini gak kelihatan ada tembok gitu jadi memang yang salah kita ya Bang ya iya kita gak mengenalkan dulu tadi oh mungkin saya yang iya kan apa belum diajarkan atau udah diajarkan atau gak tahu oh gitu emang iya ada benernya juga ya salah saya yang kurang ajar atau iya kan gak tahu kan kalau muda kok kayak gini oh gitu iya jadi ada bener ada enggak ada salah ada bener karena saya juga belum mengenalkan ke abang abang juga masih pendiam ya nah kebetulan yang di sebelah itu namanya Ferdi panggilannya nama aslinya siapa Bang tadi inget gak Bang Aat bukan nama aslinya itu Aat bukan sih Bang panggilannya apa itu enggak kalau panggilannya itu Ferdi iya panggilannya Ferdi jadi disini kita panggil dia Ferdi Bang nah itu baru kita tadi saya ambil seperti kemarin saya ngambil ke abang abang siapa Maaf lupa Abang Ari gitu seperti abang Ari kemarin abang Ari saya ambil dari Serang nah kalau ini abang Ferdi saya ambil dari Celegon tadi sama Bang Jai kemarin juga kan jalan sama Bang Jai ya sekarang saya mau nanya ke Bang Jai ini kemarinnya jalan sama mama ngambil Bang Ari perasaan abang gimana seneng ketemu dari jalan dibawa ke sini kita ngobrol di sini ngobrol di sini ngobrol bareng kopi gitu ngerokok Alhamdulillah Alhamdulillah seneng bisa nolong Bang Ari bisa ngajak ke sini Bang Ari ya kalau saya kan di sini Bang ya niatnya cuma pengen nolong abang supaya abang hidup lebih layak jangan ada di jalan jadi mohon maaf kalau kemarin saya maksa abang ya Bang ya ya mohon maaf kalau kemarin memaksa memang kan abang kemarin tuh rada menolak kan tapi saya memaksa karena saya pengen abangnya lebih nyaman gitu ada temen ngobrol di sini ya nah nanti abang bisa lah kenalan sama yang di sebelah nyamper orangnya baik sih ya Bang ya nah saya nanya lagi ke abang Jai tadi jalan lagi sama mama evakuasi sama Bang Ferdi perasaan abang gimana seneng seneng juga nah inilah yang mama suka ke abang Jai abang Jai maaf pak ya bang Jai ini seorang polisi loh pak nah bang Jai juga sama jadi ada sedikit sakit pikiran ya bang ya sakit pikiran tapi sekarang Bang Jai udah mulai bagus karena Bang Jai rutin minum obat bapak bang Ari nah Bang Jai ini tiap hari minum obat rutin dan dia menyadari saya perlu obat gitu ya bang ya Bang Jai menyadari saya perlu obat saya gak mau hidup di jalan makanya Bang Jai selalu rutin dikasih obat sama saya nurut nah saya pun kepengennya ke Mas Ari ke Bang Ari juga mau dikasih obat sama saya oke mau gak mau dong nih nanti sebentar lagi Bang Jai udah tugas kalau udah tugas dia kan udah sehat udah sehat Bang Jai nya udah sehat nanti bisa tugas nah Bang Ari juga sama kalau udah sehat nanti bisa kembali ke keluarga gitu makanya nanti nurut minum obat jadi inilah yang saya suka ke Bang Jai mau menyadari Bang Jai itu Bang Bang Jai itu menyadari kalau saya memang butuh obat gitu kan ya Bang Jai jadi saya pengen sehat saya pengen kerja seperti dulu lagi gitu sekarang abang ucapin kepuasan hati abang ke penonton disampaikan ke penonton kalau kalau udah merasa puas tapi udah merasa puas apa belum belum lah belum ya tapi mama lagi ada lagi kan mudah-mudahan kita berinteraksi dulu ngobrol dulu istirahat disini semat malam untuk teman-teman Jai yang udah subscribe yang udah mendukung mendoakan terus semua yang udah mendoakan mensupport Jai untuk kembali lagi tugas selamat malam bye-bye jadi mohon maaf karena saya kemarin mengecewakan mama untuk rokok itu mohon maaf sekali semat malam jadi ceritanya begini Bang Jai itu izin untuk beli lokok ke mama terus tiba-tiba bang Jai itu rokoknya gak berhenti-henti kemari ke mama terus ketahuan sama mama jadi mamanya kecewa gitu mamanya ngambek ya jadi sekarang mudahan mudahan dulu ya selamat malam mamah tadi jurur apa bang teman-teman mamah itu nyuruh bang Jai gelap bang gelap bang mamah itu nyuruh bang Jai suruh nge-vlog di sebelah ada yang ngaji itu teman yang diambil sama bang Jai tadi eh ternyata bang Jai malah ngomongin soal rokok ayo nah ini bang seneng gak ngeliat dia perkembangannya dari segitu kotornya segitu dia gak suka mandi sekarang disini ngaji terus bang seneng ya seneng ya bangga ya bang bisa nolong orang seperti itu ya kita lihat teman-teman yang diambilkan yang diambilkan yang diambilkan semang ya bang ya bagus ya bagus ya semang ya bang baru dateng baru dateng disini udah lagi baru dateng jadi Jai habis ngambil dia dari rumahnya dari jalan dari jalan bukan dari rumahnya dari jalan istri banyak disini langsung lagi seneng ya bang seneng bisa nolong orang sampai segitunya ya bang ya yaudah teman-teman kita tutup dulu wassalam bang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh